Adonan nuggetnya sudah siap untuk dipakai Tinggal kita cetak Berhubung saya punya cetakan yang kecil seperti ini Misa, wortel dan kubis yang masih fresh tadi Gimana kalau kita selitkan di chicken nugget Di sini wortelnya saya parut ya teman-teman Kita pelukan sekitar 100 gram wortel Yes Oke, wortelnya kita taruh di mangkuk Karena dia kandungan vitamin A-nya yang tinggi Kemudian ada juga vitamin C, beta-karotene Saya tambahkan 2 siung bawang putih Ini bawang putihnya juga, mumpung saya lagi pegang parutan Bawang putihnya juga saya parut ya Bisa pegang ini Very careful, this thing is very sharp Jadi bawang putihnya yang kita pakai kurang lebih 1 sendok makan Sekarang kita tambahkan 250 gram daging ayam yang sudah dicincang terlebih dahulu Kalau penulisnya suka udang, bisa dicampur udang juga ya Sebelum kita aduk Mau saya tambahkan juga Tadi kubis cabbage Ini kita pakai sebagian Ini kalau sudah dipotong-potong, it's quite a lot Gimana kalau kita iris tipis Here we go Kita campurkan juga ke adonan Sekarang untuk perekatnya Sama bumbunya ya Very important Ini harus kita bumbui Saya tambahkan 2 butir telur Jangan lupa kita beri bumbu Yang pertama disini sedikit lada hitam ya 1,4 sendok teh 1 sendok makan kecap asin 1 sendok makan kecap ikan Garam secukupnya Jadi garamnya mungkin saya pakai disini 1,4 sendok teh ya Dan bila pasir secukupnya Di setengah sendok teh Kita aduk Ini sayurnya memang agak banyak ya penirsa ya Yang terakhir biar teksturnya agak kenyal Saya tambahkan tepung tapioca 50 gram Aduk kembali Ini adonan nuggetnya Sudah siap untuk dipakai Tinggal kita cetak Berhubung saya punya cetakan yang kecil seperti ini So I'm going to use 2 of them Kalau pemirsa ada yang lebih besar Bisa dipakai 1 ya Ini mau saya bagi 2 Jadi jangan lupa udah diolesi dengan minyak terlebih dahulu Sekarang tinggal kita sukus sampai matang Airnya sudah kita didihkan terlebih dahulu Kita kukus kurang lebih 15 menit Nah sementara menunggu sekarang saya mau beres-beres sebentar Terus nanti kita buatkan sausnya ya Mirsa kalau penduduk desa Sembalun Biasanya mereka menggunakan tomat yang sudah kematangan untuk manisan tomat Nah sebenarnya bisa banyak sekali ya Tomat yang sudah kematangan bisa dibikin sambal Terus juga bisa dibikin seperti saus tomat Dan disini tomatnya saya rebus terlebih dahulu Kulitnya kita buang dan bijinya juga dibuang Terus tomatnya tinggal di blender Hasilnya seperti ini Nah ini akan kita reduce dan kita buatkan saus tomat untuk nuggetnya Bawang bombay mau saya tumis Terima kasih